Seperti apa hasil kinerja Kabinet Indonesia Maju? Terutama untuk tahun 2022. Berikut ini ditampilkan laporan masing-masing Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi. Laporan ini disampaikan di Istana Presiden. Bagaimana yang menunjukkan hasil kinerja yang baik dan mana yang malangkali yang harus perlu dikoreksi bisa mengikuti di video berikut ini. Sudah siap? Berlain Jepang 47 persen, Indonesia 45 persen, Brazil 40 persen, Cina 39 persen, dan Amerika Serikat 28 persen. Sehingga tentu negara-negara tersebut mempunyai domestic market yang kuat, dan di samping itu juga beberapa yang potensinya antara 50 sampai 75 persen, seperti Afrika Selatan, Inggris, dan India. Nah, oleh karena itu kita juga melihat bahwa potensi ke depan, nilai-nilai komoditas memang relatif pada tren menurun, di mana gas alam outlooknya di tahun 2023 adalah 4 dolar per mm BTU, minyaknya brand sekitar 80 dolar, 4,4 per mm BTU, batubara di 305,15, nikel di 31.431, CPO di 4.135 malaysian ringgit per ton, dan gandum di 791 dolar per busel. Kalau kita lihat beberapa negara yang manufakturnya ekspansif, yaitu Jepang, kemudian juga Perancis, kemudian Meksiko, Indonesia, Brazil, India, dan juga di Saudi Arabia. Sehingga dengan demikian tentu kita menunjukkan bahwa sektornya masih kuat, tetapi hampir beberapa negara besar, seperti Itali, Jerman, Korea, seluruhnya PMI-nya di bawah 50 persen. Sehingga ini menunjukkan bahwa dunia masih ketidakpastian, dan kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perdagangan yang tahun ini ekspansinya 3,5 persen, tahun depan diperkirakan hanya 1 persen. Nah, khusus untuk evaluasi Indonesia di tahun kemarin, nilai perdagangannya eksportnya baik, yaitu 268 miliar USD, dan ini tentu ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Dan dari berbagai komoditas utama, iron and steel, kemudian fossil fuel dan CPO, berkontribusi untuk neraca perdagangan positif. Jadi, bahkan batu bara bisa mengkompensasi import daripada minyak, sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 bilion, sedangkan secara year-to-date, sedangkan iron and steel 29 bilion, dan CPO sekitar 30 bilion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa eksport Indonesia relatif kuat. Kemudian terkait dengan negara tujuan eksport, negara-negara tradisional seperti Tiongkok, itu market share-nya masih tertinggi, sampai November sebesar 57,7 miliar, diikuti Amerika 26,1 miliar. Kemudian India ini juga masuk menjadi salah satu yang naik, yaitu 21,6 miliar, diikuti oleh Jepang 21,1 miliar, Malaysia 2,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan 9,8, Singapura 8,8, dan kalau kita lihat Uni Eropa ini totalnya sekitar 19,6 miliar. Sedangkan intra-ASEan trade kita itu sebesar 48,9 miliar. Jadi tentu ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berkepetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diharapkan Bapak Presiden. Dengan Uni Eropa diharapkan kita menyelesaikan SEPA. Ada beberapa hal yang terkait dengan SEPA, namun Bapak Presiden minta segera dibuat task force agar SEPA bisa segera ditandatangani di tahun ini. Dan Bapak Presiden telah berkomunikasi dengan Kanselor Olaf. Dan kebutuhan di tahun ini juga Indonesia menjadi tuan rumah dari Hannover Mese. Sehingga dengan demikian kita akan manfaatkan kedekatan Bapak Presiden dengan Kanselor Olaf supaya kita bisa memfinalisasikan SEPA dengan Eropa. Dan ini sangat penting, karena beberapa komoditas terutama TPT kita masih mendapatkan biaya masuk 10-12 persen, sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Jadi ini menjadi prioritas dari pemerintah. Kemudian kita memproyeksikan pertumbuhan ekspor itu tahun depan lebih melambat daripada tahun lalu, karena tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, import tumbuh 25,37 persen. Tahun depan diproyeksikan ekspornya, karena kita basisnya sudah tinggi, itu ekspornya naik di 12,8 dan importnya 14,9 persen. Nah, selanjutnya, tadi juga arahan Bapak Presiden, bahwa ekspor yang selama ini terus positif, itu perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar PP No. 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki. Saat ini hanya sektor pertambangan, perkembunan, dan kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk di dalam negeri. Nah, ini kita akan masukkan juga beberapa sektor, termasuk sektor manufaktur. Jadi dengan demikian kita akan melakukan revisi, sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor itu dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa. Itu yang terkait dengan rapat pertama, sedangkan rapat kedua terkait dengan investasi. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada Rp1.200 triliun berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp1.400 triliun. Perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS, RBA, dan daftar prioritas investasi. Di samping itu beberapa sektor yang tadi disampaikan oleh, nanti disampaikan secara detail oleh Pak Menteri Investasi, yaitu perbaikan dari segi hambatan yang ada terkait dengan tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan amdal ataupun persetujuan lingkungan, di mana pemerintah akan meningkatkan anggaran agar Kementerian ATR maupun LHK bisa memfasilitasi secara lebih baik. Demikian, selanjutnya kami persilakan. Pak Menteri datang tepat waktu. Silahkan Pak Menteri Investasi. Baik, teman-teman wartawan, Pak Menko yang saya hormati, tadi kami baru selesai ratas, saya hanya menindaklanjuti apa yang tadi Pak Menko sudah sampaikan. Ada dua evaluasi investasi yang jelas bahwa insya Allah target investasi di 2022 akan mencapai target, bahkan akan kemungkinan besar lebih. Tapi angkanya dan breakdownnya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita tahu bahwa target investasi di tahun 2023 itu sebesar Rp1.400 triliun dan kami melakukan pembenahan terhadap berbagai macam problem atau hambatan yang ada. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan, kami di OSS. OSS itu untuk urusan NIB menengah ke bawah, menengah kecil, itu Alhamdulillah hampir tidak ada kendala. Yang kendalanya itu adalah yang kelas besar. Ini terkait dengan RDTR, yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPR-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk amdal. Kami sudah berkenaan sama Pak Menko Mar Invest maupun di bawah pimpinan Pak Menko Perkonomian dalam rangka melakukan percepatan hal-hal ini. Saya pikir itu, teman-teman, target investasi kita ke depan Rp1.400 triliun dan atas arahan Pak Menko, Menko Perkonomian sangat optimis untuk pertumbuhan baik. Karena melihat dari beberapa laporan lembaga-lembaga dunia tentang ekonomi global maupun ekonomi nasional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa satu-satu aja catatannya, ekonomi nasional kita 2023 akan baik kalau stabilitas kita akan baik. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Semakin tidak ada, semakin bagus. Terima kasih. Pertama, terkait dengan ekspor Manina. Jadi karena nanyanya dua, kita potong aja dua dulu. Jadi terkait dengan ekspor, kita memprediksi sampai dengan pertengahan tahun harga masih baik. Dan tentu berikutnya kita akan lihat evaluasi lagi, karena kita tidak bisa memproyeksikan sepanjang tahun. Dan ini tentu salah satu adalah mendorong komoditas lain dan membuka pasar non-tradisional. Tadi Bapak Presiden sudah mendorong pasar non-tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di pantai timur, melalui Nigeria dan di pantai barat, itu Kenya. Dan tentu LPEI, lembaga pembiayaan ekspor, untuk didorong agar bisa membantu ekspor kita. Jadi itu, dan yang kedua, sepa diselesaikan. Sehingga tentu ekspor tidak hanya tergantung pada komoditas yang berfluktuasi, tetapi juga mendorong sektor manufaktur. Kita ketahui sektor manufaktur, termasuk otomotif, kemudian permesinan, itu dan juga beberapa sektor di petrochemicals menjadi andalan daripada ekspor juga. Kemudian yang terkait dengan PP nomor satu, pemerintah akan mereview bukan hanya terkait dengan sektornya, tetapi jumlahnya. Jadi jumlah devisanya berapa, kemudian sektornya mana, kemudian berapa lama dia parkir di dalam negeri. Demikian. Terima kasih, Mbak Budina. Ya, beberapa negara seperti di negara Afrika itu ikut cara Indonesia. Jadi mereka ingin lokal konten. Nah, beberapa negara seperti Nigeria, itu kan misalnya Indofood, itu sudah punya pabrik di sana. Demikian pula Indorama punya refinery di sana. Nah, sehingga mereka melihat kebijakan Indonesia lokal konten membandling antara investasi dan trade itu mereka dorong. Nah, tentu kita akan memilah dan memilih pasar mereka yang bisa street. Selanjutnya. India, Thailand mengatur 6 bulan harus parkir. Kemudian beberapa negara mengatur 1 tahun harus parkir. Nah, sedangkan Indonesia sebagai devisa bebas, kita tidak mengatur. Bahkan BI mencatat. Jadi kalau mencatat dan mengatur kan berbeda. Nah, justru dalam PP 1 ini kita akan atur supaya devisa itu masuk dulu. Sehingga dengan demikian akan memperkuat devisa kita. Ya, maaf. Pak, manutnya kalau dia betul menjual kalau harga dan ada yang apa yang berbicara dan juga ada dion ответ ada lagi kah yang negara-negara, perusahaan dan negara-negara lain yang berencana untuk investasi? Jadi kalau investasi nanti tanya pada Pak Menteri Investasi, tetapi banyak, dan dalam Hannover Messe nanti di Jerman, IKN juga akan ikut dipromosikan terkait dengan pelarangan ekspor yang sudah diputuskan adalah boksit di bulan Juni ini. Yang lain nanti kita lihat, kita tahu bahwa refinery koper sedang dibangun dan progresnya lebih dari 50 persen. Demikian pula untuk price metal recovery, itu juga sedang diproses di Gersik. Dan mudah-mudahan dengan demikian hilirisasi akan lebih penuh, apalagi kita bahkan bisa memproduksi emas batangan. Dan ini akan sejalan dengan Undang-Undang P2SK yang membuat perbankan bisa menyimpan dan divaluasi, yaitu dalam bentuk bulion bank. Pak Menteri Investasi, silakan. Ya terkait dengan investasi di IKN, tahun ini juga kita akan mengikuti kegiatan World Economic Forum di Davos, di Swiss. Itu temanya IKN, sama hilirisasi dan pendekatannya green industry dan green energy. Jadi nanti itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah tentang potensi investasi di IKN. Semakin hari negara-negara dari tetangga maupun negara-negara lain semakin bagus barang ini. Jadi IKN ini seperti cewek cantik dari kampung yang belum dipolos pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini barang bagus, pasti orang akan datang. Insya Allah saya yakinkan bahwa investasi di IKN akan berjalan, apalagi PP-nya sudah selesai, Pak Menko ya. PP tentang insentif dan kemudahan berusaha yang lebih baik dibandingkan dengan aturan umum untuk insentif di wilayah lain di Indonesia. Jadi ada perlakuan khusus bagi investasi yang masuk di IKN. Demikian, terima kasih. Saya harap tidak ada lagi karena sudah zuhur ya. Apa lagi? Banyak kali kau. Pertama Pak, kan beberapa penjajakan sudah dilakukan seperti dengan Tesla, beberapa waktu lalu Pak Bahlil, Pak Menko Marfes maupun Presiden sudah bertemu gitu. Realisasinya seperti apa sih Pak? Kedua, ada beberapa investor Indonesia kan juga mulai berencana investasi di British Volt, apakah juga akan dibawa ke Indonesia? Yang pertama, menyangkut dengan investasi ekosistem EV baterai, kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Presiden itu ada dua ya. Kami satu Voskon, satu Tesla. Kebetulan Voskon itu tugasnya saya dan Alhamdulillah sekarang mereka sudah selesai dan sudah melakukan investasi di Indonesia. Yang kedua, menyangkut Tesla. Tesla ini dipimpin langsung oleh Pak Menko. Jadi tolong tanya Pak Menko. Yang tahu perkembangan itu Pak Menko. Jadi sudah bagi-bagi tugas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan British Volt. Itu memang betul investasi dari Inggris akan masuk ekosistem juga EV baterai. Dan sudah masuk. Sekarang izinnya lagi kita sudah tahap finalisasi. Lokasinya juga insya Allah sudah hampir clear. Jadi investasi untuk EV baterai ini tidak dilakukan oleh satu negara tertentu. Jadi LG investasinya itu 8,19 bilion USD itu dari Korea. C-ATL itu sekitar 5,2 bilion USD itu dari China. Kemudian British Volt dari Inggris. Kemudian BASF. Dan VW itu dari Jerman. Kemudian Voskon itu dari Taiwan. Dan beberapa investasi yang kita lagi sekarang dorong. Dan sudah tahap 80% dengan investasi Jepang dan Amerika. Nama perusahaannya belum saya sebut. Karena belum diteken barang itu. Tapi sudah 80% ya. Saya pikir demikian. Kita unggul karena mau jalan. Pak Menko sudah tunggu. Ada rapat. Terima kasih. Ada Pak Menko closing statement? Tidak. Oh, di record. Gimana? Tidak. Oh, tidak apa-apa. Itu bagian daripada gimmick-gimmick promosi. Terima kasih. Oh, tidak apa-apa. Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa arahan Bapak Presiden, tentu perlu melihat perkembangan perekonomian global yang memang diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Dan kita lihat beberapa pertumbuhan akan juga ada perbaikan terutama China dan di region ini dan Indonesia juga masih diproyeksikan positif. Kalau dilihat dari beberapa negara yang mempunyai resiliensi tinggi adalah negara yang ketergantungan dengan eksportnya relatif rendah ataupun eksport kontribusinya kurang dari 50 persen. Itu antara lain Jepang 47 persen, Indonesia 45 persen, Brazil 40 persen, China 39 persen, dan Amerika Serikat 28 persen. Sehingga tentu negara-negara tersebut mempunyai domestik market yang kuat dan di samping itu juga beberapa yang potensinya antara 50 sampai 75 persen seperti Afrika Selatan, Inggris, dan India. Nah oleh karena itu kita juga melihat bahwa potensi ke depan nilai-nilai komoditas memang relatif pada tren menurun di mana gas alam outlooknya di tahun 2023 adalah 4 dolar per mm BTU, minyaknya brand sekitar 80 dolar per mm BTU, batu bara di 305,15 dolar, nikel di 31.431 dolar, CPO di 4.135 dolar per ton, dan gandum di 791 dolar per busel. Kalau kita lihat beberapa negara yang manufakturnya ekspansif yaitu Jepang, kemudian juga Perancis, kemudian Meksiko, Indonesia, Brazil, India, dan juga di Saudi Arabia. Sehingga dengan demikian tentu kita menunjukkan bahwa sektornya masih kuat, tetapi hampir beberapa negara besar seperti Itali, Jerman, Korea, seluruhnya PMI-nya di bawah 50 persen. Sehingga ini menunjukkan bahwa dunia masih ketidakpastian, dan kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perdagangan yang tahun ini ekspansinya 3,5 persen, tahun depan diperkirakan hanya 1 persen. Nah khusus untuk evaluasi Indonesia di tahun kemarin nilai perdagangannya eksportnya baik, yaitu 268 miliar USD, dan ini tentu ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Dan dari berbagai komoditas utama, iron and steel, kemudian fossil fuel, dan CPO berkontribusi untuk meraca perdagangan positif. Jadi bahkan batubara bisa mengkompensasi import daripada minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 bilion, sedangkan secara year-to-date, sedangkan iron and steel 29 bilion, dan CPO sekitar 30 bilion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa eksport Indonesia relatif kuat. Kemudian terkait dengan negara tujuan eksport, negara-negara tradisional seperti Tiongkok itu market share-nya masih tertinggi sampai November sebesar 57,7 miliar, diikuti Amerika 26,1 miliar, kemudian India ini juga masuk menjadi salah satu yang naik, yaitu 21,6 miliar. Diikuti oleh Jepang 21,1 miliar, Malaysia 2,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan 9,8, Singapura 8,8, dan kalau kita lihat Uni Eropa ini totalnya sekitar 19,6 miliar. Sedangkan intra-ASEan trade kita itu sebesar 48,9 miliar. Jadi tentu ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berkepetapan dengan Bapak Presiden memegang kekutuan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden. Dengan Uni Eropa diharapkan kita menyelesaikan SEPA. Ada beberapa hal yang terkait dengan SEPA, namun Bapak Presiden minta segera dibuat task force agar SEPA bisa segera ditandatangani di tahun ini. Dan Bapak Presiden telah berkomunikasi dengan Kanselor Olaf. Dan kebetulan di tahun ini juga Indonesia menjadi tuan rumah dari Hannover Mese. Sehingga dengan demikian kita akan manfaatkan kedekatan Bapak Presiden dengan Kanselor Olaf supaya kita bisa memfinalisasikan SEPA dengan Eropa. Dan ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT kita masih mendapatkan bea masuk 10-12 persen, sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Jadi ini menjadi prioritas dari pemerintah. Kemudian kita memproyeksikan pertumbuhan ekspor itu tahun depan lebih melambat daripada tahun lalu. Karena tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, import tumbuh 25,37 persen. Tahun depan diproyeksikan ekspornya karena kita basisnya sudah tinggi, itu ekspornya naik di 12,8 persen dan importnya 14,9 persen. Nah selanjutnya tadi juga arahan Bapak Presiden bahwa ekspor yang selama ini terus positif itu perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PP nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki. Saat ini hanya sektor pertambangan, perkembunan, dan kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk di dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur. Jadi dengan demikian kita akan melakukan revisi sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor itu dan juga surplus meraca perdagangan akan berjalan dengan peningkatan dari cadangan devisa. Itu yang terkait dengan rapat pertama, sedangkan rapat kedua terkait dengan investasi. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada Rp1.200 triliun berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp1.400 triliun perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS, RBA, dan daftar prioritas investasi. Di samping itu beberapa sektor yang tadi disampaikan oleh, nanti disampaikan secara detail oleh Pak Menteri Investasi, yaitu perbaikan dari segi hambatan yang ada terkait dengan tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan amdal ataupun kesetujuan lingkungan, di mana pemerintah akan meningkatkan anggaran agar Kementerian ATR maupun LHK bisa memfasilitasi secara lebih baik. Demikian, selanjutnya kami persilakan Pak Menteri datang tepat waktu. Silahkan Pak Menteri Investasi. Baik, teman-teman wartawan, Pak Menko yang saya hormati, tadi kami baru selesai ratas, saya hanya mengeklanjuti apa yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan, ada dua evaluasi investasi yang jelas bahwa insya Allah target investasi di 2022 akan mencapai target, bahkan akan kemungkinan besar lebih. Tapi angkanya dan breakdownnya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita tahu bahwa target investasi di tahun 2023 ini sebesar Rp1.400 triliun, dan kami melakukan pembenahan terhadap berbagai macam problem atau hambatan yang ada. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan, kami di OSS. OSS itu untuk urusan NIB menengah ke bawah, menengah kecil, itu Alhamdulillah hampir tidak ada kendala. Yang kendalanya itu adalah yang kelas besar. Ini terkait dengan RDTR, yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPR-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurwa waktu 3-4 bulan ini, agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan. Termasuk Amdal, kami sudah berkenai sama Pak Menko Mar Invest maupun di bawah pimpinan Pak Menko Perekonomian dalam rangka melakukan percepatan hal-hal ini. Saya pikir itu, teman-teman, target investasi kita ke depan Rp1.400 triliun, dan atas arahan Pak Menko, Menko Perekonomian sangat optimis untuk pertumbuhan baik, karena melihat dari beberapa laporan lembaga-lembaga dunia tentang ekonomi global maupun ekonomi nasional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa satu-satu aja catatannya, ekonomi nasional kita 2023 akan baik kalau stabilitas kita akan baik. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Semakin tidak ada, semakin bagus. Terima kasih. Pertama terkait dengan ekspor Manina, jadi sekarang nanyanya dua, kita potong aja dua dulu. Jadi terkait dengan ekspor, kita memprediksi sampai dengan pertengahan tahun harga masih baik. Dan tentu berikutnya kita akan lihat evaluasi lagi, karena kita tidak bisa memproyekkan sepanjang tahun. Dan ini tentu salah satu adalah mendorong komoditas lain dan membuka pasar non-tradisional. Tadi Bapak Presiden sudah mendorong pasar non-tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di pantai timur melalui Nigeria dan di pantai barat, itu Kenya. Dan tentu LPEI, lembaga pembiayaan ekspor, untuk didorong agar bisa membantu ekspor kita. Jadi itu, dan yang kedua, sepa diselesaikan. Sehingga tentu ekspor tidak hanya tergantung pada komoditas yang berfluktuasi, tetapi juga mendorong sektor manufaktur. Saya ketahui sektor manufaktur termasuk otomotif, kemudian permeskinan, dan juga beberapa sektor di petrochemicals menjadi andalan daripada ekspor juga. Kemudian yang terkait dengan PP nomor satu, pemerintah akan mereview bukan hanya terkait dengan sektornya, tetapi jumlahnya. Jadi jumlah devisanya berapa, kemudian sektornya mana, kemudian berapa lama dia parkir di dalam negeri. Demikian, terima kasih. Beberapa negara seperti di negara Afrika itu ikut cara Indonesia, jadi mereka ingin lokal konten. Beberapa negara seperti Nigeria, itu kan misalnya Indofood, itu sudah punya pabrik di sana. Demikian pula Indorama punya refinery di sana. Sehingga mereka melihat kebijakan Indonesia lokal konten membandling antara investasi dan trade itu mereka dorong. Nah tentu kita akan memilah dan memilih pasar mereka yang bisa street. Selanjutnya. India, Thailand mengatur enam bulan harus parkir. Kemudian beberapa negara mengatur satu tahun harus parkir. Nah sedangkan Indonesia sebagai devisa bebas, kita tidak mengatur. Bahkan BI mencatat. Jadi kalau mencatat dan mengatur kan berbeda. Nah justru dalam PP1 ini kita akan atur supaya devisa itu masuk dulu. Sehingga dengan demikian akan memperkuat devisa kita. Ya, maaf. Ya, maaf. Ya, ada lagi kas yang menjalankan-menjalankan? Jadi kalau investasi nanti tanya pada Pak Menteri Investasi, tetapi banyak dan di dalam Hannover-Messie nanti di Jerman, IKN juga akan ikut dipromosikan terkait dengan pelarangan ekspor yang sudah diputuskan adalah box sheet di bulan Juni ini. Yang lain nanti kita lihat, kita tahu bahwa refinery copper sedang dibangun dan progresnya lebih dari 50 persen. Demikian pula untuk price metal recovery, itu juga sedang diproses di Gersik. Dan mudah-mudahan dengan demikian hilirisasi akan lebih penuh, apalagi kita bahkan bisa memproduksi emas batangan. Dan ini akan sejalan dengan undang-undang P2SK yang membuat perbankan bisa menyimpan dan divaluasi, yaitu dalam bentuk bulion bank. Pak Menteri Investasi, silakan. Ya, terkait dengan investasi di IKN, tahun ini juga kita akan mengikuti kegiatan World Economic Forum di Davos, di Swiss. Itu temanya IKN, sama hilirisasi dan pendekatannya green industry dan green energy. Jadi nanti itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah tentang potensi investasi di IKN. Semakin hari negara-negara dari tetangga maupun negara-negara lain semakin bagus barang ini. Jadi IKN ini seperti cewek cantik dari kampung yang belum dipolos pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini barang bagus, pasti orang akan datang. Insya Allah saya yakinkan bahwa investasi di IKN akan berjalan, apalagi PP-nya sudah selesai, Pak Menko ya. PP tentang insentif dan kemudahan berusaha yang lebih baik dibandingkan dengan aturan umum untuk insentif di wilayah lain di Indonesia. Jadi ada perlakuan khusus bagi investasi yang masuk di IKN. Demikian, terima kasih. Saya harap tidak ada lagi karena sudah zuhur ya. Apa lagi? Banyak kali kau. Pertama Pak, kan beberapa penjajakan sudah dilakukan seperti dengan Tesla, beberapa waktu lalu Pak Bangli, Pak Minkumarkas, maupun Presiden sudah bertemu gitu. Realisasinya seperti apa sih Pak? Kedua, ada beberapa investor Indonesia kan juga nilai berencana investasi di British Hall, apakah juga akan dibawa di British Hall. Oh British Hall, iya. Oke. Yang pertama, menyangkut dengan investasi ekosistem EV battery, kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Presiden itu ada dua ya. Kami satu Foscon, satu Tesla. Kebetulan Foscon itu tugasnya saya, dan Alhamdulillah sekarang mereka sudah selesai dan sudah melakukan investasi di Indonesia. Yang kedua, menyangkut Tesla. Tesla ini dipimpin langsung oleh Pak Menko. Jadi tolong tanya Pak Menko. Yang tahu perkembangan itu Pak Menko. Jadi sudah bagi-bagi tugas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan British Hall, itu memang betul investasi dari Inggris akan masuk ekosistem juga EV battery, dan sudah masuk, sekarang izinnya lagi kita sudah tahap finalisasi, lokasinya juga insya Allah sudah hampir clear, jadi investasi untuk EV battery ini tidak dilakukan oleh satu negara tertentu. Jadi LG investasinya itu 8,19 bilion USD itu dari Korea. CATL itu sekitar 5,2 bilion USD itu dari China. Kemudian British Hall dari Inggris. Kemudian BASF. Dan VW itu dari Jerman. Kemudian Voskon itu dari Taiwan. Dan beberapa investasi yang kita lagi sekarang dorong, dan sudah tahap 80% dengan investasi Jepang dan Amerika. Nama perusahaannya belum saya sebut, karena belum diteken barang itu. Tapi sudah 80%. Saya pikir demikian, kita unggulkan mau jalan. Pak Menko sudah tunggu, ada rapat. Terima kasih. Tidak apa-apa, itu bagian daripada gimmick-gimmick promosi. Terima kasih. 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 Terima kasih.